Mullins Esports Yang sebenarnya agak kurang cukup adil Untuk Nino Ya sih itu dia Saken Bukan eksekutor Dia objektif Dia pokokin damage Tapi ke Zodyar Toblin Makan coba dia all-in Raviv dikeluarkan Zodyar tertahan Terbangkan menjadi point kill yang sangat mahal Kurang di DR-nya tersebut Dan bakal suara terpada bau Saken ditumpangkan Pai Berhasil berdapat satu point kill Dan Nino menjadi korban selanjutnya Table Supply For offensive Membuat seorang Nino terperangkap di depan sana Rasingan bertahan lebih lama lagi Mencoba ditumpangkan Tetapi tidak ada damage yang sangat tinggi Untuk membuat dia Ditumbangkan team Oleh Kari ya Anggap saja ini bukanlah item memang Bisa memberikan damage secara mutlak Ataupun langsung Tapi attack speednya Bisa memang benar-benar dijamin Corson Chai Tapi Nino terjebak Nino 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 Tembakan Pai kali ini di goce Begitu saat recall Sempat dilakukan Superkane Oh my god Superkane kembali Menunggu ke arah sana Pai Mencoba dihabisi Dan bottom lane Pai mencoba untuk bertahan Nino Tapi tidak ada alim Dan Pai kagal Pai kagal Pai kagal kali ini mendapatkan Seorang Superkane Tapi adjustment Tidak berhasil didapatkan Tapi sakitnya hilang Rasi Rasi di depan sana Superkane gak peduli apapun yang terjadi Dia fokus menuju ke arah sana Nino Demakan Superkane Menukar seorang Sakit dengan Nino Pertukaran cukup adil Balik lagi kembali Double kill Dia dapatkan oleh seorang Superkane Superkane league Dari Define Glep juga bisa Ini kita lihat aja Atau Winter sekalian Juga sangat-sangat bisa Pai dis Langsung disikan habis Ingat Itu suppress Bukan CC Dia ada belakang Nino Hilang Nino Damage menuju ke arah sana Superkane Tandilah Superkane Gak kali tumpangin Malah dia berhasil 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 menutup Fokus karena PS Udel berhasil menutup Dengan ada jalan Real World Barculation Gagal membuat Para bikin Trenalfa masuk Lebih dahulu lagi Dan bakal selipun Amerika Boy Kemudian Ki Dipecahkan Immortality Tapi tanpa ada following up Ki kali ini tidak bisa ditumbangkan Yup, Ki masih bisa kaburnya tertumpul Walaupun ada defek baru Tapi zaman Force-nya Jika luar sekarang Mencoba fokus menuju ke arah Turut kabur di apa pun terjadi Dan Sakit Terkena Taut Tepakan BK Trenalfa Menyelesaikan game ini Dengan 2 poin bandu Yang standarnya Harusnya BK Tren berada Di peringkat yang ketiga Di klasemen Oke kita lihat Akan ada pergeseran kah?